Kemudian meninggal yang anemi, yang juga tidak mengetahui hak reproduksinya, dan juga misalnya kesempatan ekonomi yang masih rendah. Nah ini oleh Kementerian Negara Pemberian Perempuan bersama dengan mitra-mitra kami, baik di pemerintah maupun LSM, Orpas-Orpas dan lain yang peduli perempuan, dan juga di sini termasuk anak sebetulnya. Nah kami mencoba selama 4 tahun ini, bagaimana membuka pola pikir baru, yaitu bahwa perempuan itu aset dan potensi. Perempuan bukan beban dan hambatan, tapi perempuan bisa menjadi beban kalau tidak diberikan kesempatan yang baik. Jadi posisi perempuan itu harus setara dengan kaum laki-laki, dan inilah sebetulnya visi dari Kementerian kami, bagaimana membuat kesetaraan dan keadilan gender itu ada di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita bicara tentang kesetaraan dan keadilan gender, apa Ibu masih melihat hari ini? Masih ada penimbangan-penimbangan, padahal kalau dari sisi kota ya, saya lihat sudah, bahkan kaum perempuan lebih leading daripada kaum laki ya sekarang ini. Iya, begini, kalau kita bicara soal kesetaraan, artinya perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan apa yang ada, atau begini saja, yang lebih mudah mungkin istilahnya, sama-sama mempunyai hak dan kewajiban untuk mengisi pembangunan nasional, maupun menikmati apa yang diperoleh dari pembangunan nasional ini. Tapi memang menarik, pasca reformasi memang ada beberapa gubernur maupun wali kota, jadi juga dari kaum perempuan. Tapi yang saya lihat dalam konteks globalisasi hari ini, ketika globalisasi dengan segala perangkatnya, terutama budayanya yang luar biasa, kami mengkhawatirkan, ada sebuah, saya melihatnya ada entah ini rekayasa, atau memang bentuk dari tidak tertahannya budaya luar yang luar biasa. Akhirnya perempuan Indonesia hari ini, sedikit demi sedikit, nilai ketimurannya itu yang berkurang, Ibu. Sekarang itu banyak budaya impor, baik impor yang dari timur maupun impor yang barat, semua pada menyerang posisi Indonesia. Kalau perempuan Indonesia tidak mempunyai frame, atau mempunyai platform, atau apa ya istilahnya, sebuah guidance tentang ini loh seharusnya kaum perempuan Indonesia. Saya akan khawat diri itu, akan semakin... Saya juga melihat begitu, dan karena itu kami selalu mengatakan bahwa perempuan harus mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan oleh dirinya sendiri. Dan seringkali ini yang terjadi, tadi dari Asia sendiri misalnya, atau dari Eropa, dari Barat, apa yang dikenakan, apa yang dimakan, apa yang menjadi kegiatan sehari-hari itu suka meniru. Sebetulnya kalau kita mempunyai pengambilan keputusan sendiri, oleh diri sendiri itu bisa memilih dengan lebih baik. Saya ingat Soekarno, Soekarno mengatakan berkeperibadian dalam budaya, salah satu teri saktinya. Tapi berkeperibadian dalam budaya ini kadang-kadang kurang di-capture. Orang lebih cenderung membicarakan tentang masalah ekonomi dan politik, tetapi dalam budaya ini ibu. Maka itu saya selalu mengatakan, kebetulan saya juga dosen, jadi saya minta mahasiswa saya untuk selalu mengembangkan kebudayaan nasional. Karena di kebudayaan nasional ini, kita menggali apa yang ada, melestarikan apa yang ada dari tradisi, tapi juga mengembangkannya. Apa yang ada di tradisi mulai dari nilai-nilai sampai dengan hasil karya. Nah, misalnya kita mengenakan baju batik, mengenakan asisuri, perhiasan-perhiasan kita itu kaya sekali. Kenapa kita harus meniru dari barat, kenapa harus meniru dari tempat lain. Kita sendiri mempunyai daya kreasi yang tinggi. Nah, saya kira daya kreasi ini mesti ditingkatkan bukan hanya kepada misalnya asisuri, pakaian, corak batik, corak tenun, tetapi juga bagaimana kita melihat diri kita sebagai orang Indonesia. Bukan sebagai orang produk Arab, produk Eropa. Perempuan Indonesia jadi objek, hanya sekedar jadi objek dari berbagai macam itu. Saya akan menarik kembali, proses tentang ideologi tadi, kaum perempuan Indonesia. Hari ini saya bicara tentang globalisasi dan ideologi. Kami di Inset mempercayai bahwa Pancasila adalah sebagai, bukan kantor ideologi, tetapi lebih tepatnya adalah ideologi yang mendunia sebenarnya. Founding-founders kita luar biasa, termasuk ayah dari Bung Mutia, yaitu Bung Hatta, merumuskan tentang bagaimana Pancasila sebagai dasar negara kita. Apa ada keterkaitan kira-kira, Bu? Ketika hari ini ideologi yang semakin terakhir, budaya, luar biasanya ideologi yang impor. Ideologi itu kan mempengaruhi gaya hidup akhirnya, sebagai manhajul hayah kalau kata orang-orang ini, sebagai pandangan hidup. Ini terpinggirkan, Bu. Satu sisi Pancasila sekarang di mana? Itu yang saya melihat khawatiran. Apakah perempuan Indonesia gimana? Saya kira Pancasila itu di masa lalu, saya tidak usah sebut kapan, tetapi dipulitisir. Karena ada pikiran juga bahwa Pancasila itu sudah dikacaukan, produk order baru, merusak Pancasila dan sebagainya, atau ditinggalkan. Saya kira ini tidak benar, karena Pancasila itu kan digali dari nilai budaya yang ada di Indonesia sendiri, dan itu juga menurut saya tidak bertentangan dengan agama. Misalnya, siapa yang tidak setuju bahwa orang Indonesia harus beribadah, mengakui Tuhan harus beribadah. Kemudian, siapa yang tidak setuju bahwa perikemanusiaan itu tidak hanya diajarkan di dalam nilai budaya, tapi juga nilai agama. Persatuan Indonesia, kita taruhlah kalau kita mengambil istilah Arab, ada ukhwa, ada ukhwa Islam, ada ukhwa Watonia. Nah, seperti itu, jadi ukhwa Watonia ini bagaimana kita bersatu sebagai bangsa. Dalam binggai kebangsaan. Iya, dalam binggai kebangsaan. Kemudian, musyawarah mufakat. Siapa yang tidak setuju nilai budaya dan nilai? Ya, musyawarah mufakat itu kan sudah menunjukkan nilai agama. Dan saya kira di semua agama, ada selesaikan dengan otak, itu musyawarah, jangan dengan otot. Kemudian, keadilan sosial, saya kira semua agama, semua nilai budaya manapun selalu akan bicara soal keadilan. Oke, menarik Ibu. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya tentang tadi, keadilan sosial. Apakah hari ini perempuan Indonesia sudah merasakan keadilan sosial? Padahal itu adalah amanah dan konstitus setelah sesi berikut ini. Pemirsa, tetap setia bersama saya di dalam Inset Strategic Forum setelah Pariwara-Pariwara berikut ini.